Intro Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Punggung menggelar pelatihan bagi industri kecil menengah IKM Pemula. Pelatihan ini meliputi pelatihan makanan yang kedua kali dikelar, yang diadakan selama 6 hari dari tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024 bertempat di Senjala Space Punggung. Pelatihan IKM Pemula yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Punggung Insinyur Supriyadi ini diikuti sebanyak puluhan peserta pelaku usaha pemula. Adapun tujuan diadakannya pelatihan ini ialah guna meningkatkan pertumbuhan IKM baru serta peningkatan ekonomi keluarga. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Insinyur Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelatihan ini peserta akan diberikan materi bagaimana cara membuat produk makanan dan memasarkannya. Peserta dibimbing oleh instruktur pengalaman di bidangnya dan peserta mendapatkan ilmu pengetahuan, Insinyur Supriyadi berharap peserta mengikuti pelatihan dengan serius. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Insinyur Supriyadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindak Insinyur Supriyadi dan nanti bisa menjadi pengetahuan, menjadi ketampilan, bukan cuma pengetahuan, tetapi ketampilan dan karyat itu dapat berbuat atau bisa menjual. Kami memang memilih orang-orang yang sudah mulai usaha, bukan merencanakan usaha, yang sudah tahu usaha itu sulit. Jadi usaha itu sulit dan butuh kerja keras, butuh keberanian, butuh pekat, ya, pantang mundur. Siap? Siap. Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, seorang wira usaha harus memiliki sikap pantang menyerah dalam membangun sebuah usaha. Insinyur Supriyadi mengatakan Dinas Koperasi UKM Perindak hadir dalam membantu UKM pemula dalam membangun usaha. Pihaknya juga melakukan kerjasama dengan pelaku usaha rumah kopi dalam memberikan pelatihan. Ia mengaku puas dengan hasil para peserta pelatihan dalam membuat produk makanan seperti kue. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pelatihan makanan, alhamdulillah hari ini kita bisa selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Di mana para pelaku usaha pemula mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan teknis-teknis berproduksi makanan teknik kuliner. Kemudian juga dilanjutkan dengan pawasan bisnis. Nah pada hari ini kita akan tutup perhatian tersebut dan alhamdulillah salah satu mitra kita yaitu rumah kopi juga hadir pada pemula-pemula ini dan memberikan support dan bersedia untuk menjadi mitra para pelaku usaha tersebut untuk dapat dijual atau dipasarkan di toko yang ada di tempat ini. Hal yang sama disampaikan owner rumah kopi, Wak Ojan menurutnya produk yang dihasilkan sudah sesuai standar dan bisa dipasarkan. Jadinya siap membantu dalam memasarkan produk ke masyarakat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton